Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beli beton dingkong sanyi Yuk kita tonton videonya Sebelum itu Perkenalkan Nama saya Reza Dengan MIM 20017024 Dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Nuri Padang Dengan dosen pembimbing Yaitu Ibu Siti Aini Muli Siti Pada kali ini Saya akan membahas tentang Tataran Wajan Sebelumnya Kita mengetahui Peta konsep Dari tataran Wajanah Nah, peta konsep dari tataran Wajanah ini Terdapat juga Yaitu Yang pertama Hakikat Wajanah Yang kedua Jenis-jenis Wajanah Yang ketiga Kriteria Wajanah Apa sih Wajanah itu? Apa ya? Ayo apa? Kita akan membahas tentang Hakikat Wajanah Secara etimologis Istilah Wajanah berasal dari Bahasa sang sekertan Wajanah 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 Yang artinya berkata Atau berucat Dari Dari atau dalam Arah yang berbeda Dan Karp Artinya Lari Dalam kamus Bahasa Bahasa Indonesia Atau KBB Kita dapat memperoleh Gambaran tentang Wajanah Sebagai Wajanah Satu Ucapan Perkataan Dan Tuturan Dua Keseluruhan Tuturan Yang merupakan Kesatuan Tiga Satuan Bahasa Terlengkap Realisasinya Tampak pada Bentuk Karangan Seperti Nafel Buku Atau Artipun Menurut Beberapa Para Ahli Yaitu Hari Murti Keringgal Laksana Mengemukakan Bahwa Wajanah Adalah Satuan Bahasa Yang terlengkap Dalam Hirati Kata Bahasa Dan Merupakan Satuan Kata Bahasa Yang Tertinggi Atau Terbesar Menurut Alwi Etau Menyatakan Bahwa Wajanah Adalah Serentetan Kalimat Yang berkaitan Menghubungkan Preposisi Yang satu Dengan Preposisi Yang lain Yang membentuk Kesatuan Definisi Ini Memang Wajanah Merupakan Memandang Wajanah Merupakan Kalimat Kalimat Yang saling Berkaitan Antara Yang satu Dengan Yang lain Yang Membentuk Satu Kesatuan Yang utuh Konsep Ini Membawa Kita Untuk Berhadapan Dengan Yang Yang Selat Ini Salah Satu Contoh Wajanah Yang berupa Rangkaian Kalimat Yang Betul Dan Paduk Panen Yang Terjadi Saat Mesim Hujan Mengakibatkan Kualitas Gabah Petani Buruk Sehingga Harganya Menjadi Tidak Pemerintah Harus Melihat Hal Itu Sebagai Situasi Yang Dihadapi Petani Saat Ini Pemerintah Harus Membeli Gabah Hasil Panen Petani Meski Dengan Resiko Merugi Pemerintah Pemerintah Tidak Dapat Berkelip Dengan Menyatakan Bahwa Tidak Ada Paksaan Bagi Petani Untuk Menanam Padi Namun Dalam Konteks Kua Sembada Beras Pilihan Menanam Padi Merupakan Program Ketahanan Pangan Pemerintah Karena Itu Pemerintah Tidak Bisa Lepas Tangan Wacana Di Atas Terbentuk Oleh Beberapa Kalimat Kalimat Satu Dengan Kalimat Lain Membeli Keterkaitan Hal Itu Dapat Diketahui Dengan Adanya Bentuk Pengulangan Kata Pemerintah Pengulangan Kata Pemerintah Tidak Hanya Sekadar Mengulang Tetapi Difungsikan Untuk Mengaitkan Informasi Yang Ada Pada Kalimat Pertama Dengan Kalimat Berikutnya Unsur Unsur Wacana Ada Beberapa Unsur Unsur Wacana Yang Merupakan Hakikat Dari Wacanya Itu Sendiri Yang Pertama Satuan Gramatikal Atau Satuan Bahasa Yang Kedua Satuan Terbesar Tertinggi Atau Terlangka Ketiga Untayan Kalimat-kalimat Keempat Memiliki Hubungan Proposisi Keenam Memiliki Hubungan Kontinuitis Keenam Memiliki Hubungan Koherensi Ketujuh Memiliki Hubungan Kohesi Dan Kelapan Medianya Bisa Lisan Maupun Tulisan Kedudukan Wacana Menurut Kedua Laksana Menjabarkan Satuan Gramatikal Menjadi 9 level Dan Menempatkan Wacana Sebagai Satuan Gramatikal Tertinggi Susunan Satuan Gramatikal Yang dimaksud Dapat Kita Lihat Di bawah Yang paling Atas Ini Adalah Satuan Gramatikal Yang Tertinggi Yaitu Wacana Sedangkan Yang paling Bawah Adalah Pond Itu Merupakan Satuan Gramatikal Yang Terkecil Jenis Jenis Wacana Ditinjau Dari Sebagai Bentuk Misiknya Wacana Dapat Dibedakan Dalam Dua Bentuk Yaitu Wacana Monolog Dan Wacana Dialog Wacana Monolog Mencangkup Bentuk Bahasa Atau Tuturan Lisan Atau Tertulis Yang Tidak Termasuk Dalam Wacana Percakapan Seperti Tanya Jawab Wawancara Dan Tekst Drama Contohnya Itu Pidato Kutbah Cerama Atau Dalam Bentuk Tekst Seperti Pada Bacaan Sepucuk Surat Dan Sebuah Berita Dan Lain-lain Wacana Dialog Wacana Dialog Atau Wacana Percakapan Ada Dua Macam Yaitu Dialog Sebenarnya Dan Dialog Tekst Dialog Sebenarnya Adalah Dialog Yang Tidak Dihafalkan Lebih Dihafalkan Lebih dahulu Betul Betul Merupakan Percakapan Spontan Dan Memerlukan Ratakan Muka Yang Sesungguhnya Contohnya Ketika Kita Berbicara Atau Ketika Kita Cerita Cerita Dengan Teman Kita Nah Dialog Tekst Adalah Percakapan Yang Dibuat Lebih dahulu Dalam Bentuk Tekst Dan Dilatihkan Sebagai Bahan Percakapan Wacana Berdasarkan Dari Sifat Isinya Wacana Dapat Dibedakan Dalam Lima Jenis Yaitu Yang Pertama Wacana Naratif Salah Satu Jenis Wacana Yang Di Dalam Berisi Cerita Dalam Wacana Narasi Terdapat Infos Cerita Yang Penting Seperti Pelaku Waktu Dan Peristiwa Adanya Aspek Emosi Yang Dilias Oleh Pembaja Atau Penerima Sehingga Pembaca Atau Penerima Kesih Dapat Membentuk Cita Atau Imajinasi Contohnya Sewaktu Aku Duduk Di Ruang Pengadilan Yang Penuh Sesak Menunggu Perkara Aku Disidangkan Dalam Hatiku Bertanya Tanya Kenapa Banyak Orang Orang Hari Ini Yang Merasa Seperti Apa Yang Aku Rasa Bingung Patah Hati Dan Sangat Kesih Aku Pun Merasa Seolah Orang Aku Memikul Beban Sangat Berat Tengguk Tengguk Yang Kedua Wacana Deskritif Wacana Deskritif Buka Rangkaian Keturan Yang Memaparkan Sesuatu Atau Mengupikan Sesuatu Baik Berdasarkan Pengalaman Maupun Pengetahuan Penuturnya Wacana Deskritif Ada Dua Jenis Yaitu Wacana Deskritif Objektif Dan Imaginatif Ini Contoh Wacana Contohnya Pada Jaram Pertama Perahu Basar Berbalik Arag Lalu Memasuki Jaram Ketika Dengan Bagian Bulitannya Terlebih Dahulu Sampai Akhirnya Kemudian Ada Bagian Perahu Yang Menghantam Batu Besar Seukuran 4x3 Meter Dan Menempel Pada Batu Dalam Keadaan Nuri Ketiga Wacana Eksposisi Wacana Eksposisi Merupakan Salah Satu Bentuk Wacana Yang Berusaha Mengurangkan Suatu Objek Sehingga Memperluas Pandangan Atau Pengetahuan Pembaca Contohnya Pada Proses Pemutihan Gigi Pasien Terlebih Dahulu Di Diagnosis Kondisi Giginya Seperti Enamel Gigi Harus Bagus Enak Proses Pemutihan Berlangsung Pada Enamel Gigi Selain Itu Diperhatikan Apakah Gigi Tersebut Masih Aktif Atau Tidak Setelah Proses Pembersihan Gigi Dokter Akan Mengarahkan Untuk Memilih Produk Yang Sesuai Untuk Dipakai Keempat Wacana Argumentatif Wacana Argumentasi Merupakan Bentuk Wacana Yang Berusaha Membuktikan Suatu Kebeneran Contohnya Namun Yang Menjadi Kekhawatiran Adalah Adanya Efek Negatif Akibat Vitamin Dan Mineral Yang Dikonsumsi Setelah Lebih Terutama Oleh Mereka Yang Memiliki Kondisi Turku Sejumlah Penelitian Mengupatkan Bahwa Multivitamin Tidak Terbukti Dapat Mencegah Kumpulnya Suatu Penyakit Dan Suplemen Vitamin Juga Tidak Bisa Memperbaiki Gisi Yang Buruk Akibat Pola Makan Yang Sembarangan Bahkan Meminum Jenis Vitamin Dan Mineral Dalam Biasa Sederi Dan Jangka Waktu Pancang Bisa Memicu Risiko Membunyai Penyakit Tentu Pemlima Wacana Persuasi Makna Kata Persuasi Adalah Memujuk Mendorong Meyakinkan Wacana Persuasi Adalah Wacanmu Disusun Dengan Tugian Menyajak Mendorong Memujuk Dan Mempengaruhi Para Pembaca Agar Mau Mengikuti Kemaluan Si Penyakit Contohnya Maka Ida Ya Rupakan Yang Lain Harga Yang Murah Tapi Membersihkan Tumpukan Pakaian Kotor Anda Menjadi Bersih Cemer Kriteria Wacana Yang Baik Kriteria Wacana Yang Baik Itu Ada Tiga Yang Pertama Topik Dan Tujuan Topik Atau Pokok Pembicaraan Merupakan Landasan Untuk Mencapai Tujuan Dalam Pembicaraan Di Atas Pokok Pembicaraan Itulah Kita Menempatkan Tujuan Yang Kita Harapkan Dengan Demikian Topik Dan Tujuan Bertalian Sangat Terat Dengan Tanggapan Yang Diharap Pendengar Atau Pembaca Contohnya Topik Topiknya Keindahan Panorama Alam Bantimurung Tujuannya Memberitahukan Agar Pembaca Mengetahui Keindahan Panorama Alam Bantimurung Yang Kedua Kohesi Dan Kohesi 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 Merupakan Aspek Formal Bahasa Dalam Wajah Hubungan Yang Tampak Pada Bumpu Kohesi Merupakan Wadah Kalimat Kalimat Yang Disusun Secara Padu Dan Padat Untuk Menghasilkan Tunturan Menurut Taridan Kohesi Adalah Hubungan Antara Kalimat Di Dalam Sebuah Wajah Baik Yang Skala Grammat Maupun Skala Leksikal Tentu Menurut Peridah Laksana Mengemukakan Bahwa Hubungan Kohesi Sebenarnya Hubungan Semantis Yang Ketiga Pembuka Dan Penutup Bagian Awal Adalah Bagian Pembuka Bagian 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 Awal Adalah Bagian Yang Pembuka Dan Yang Menghantatkan Pokok Pikiran Dalam Wacana Sering Pengarang Atau Penutur Mulai Dengan Beberapa Kalimat Yang Merantuk Seluruh Cerita Sifat Sifat Dari Kalimat Ini Harus Menarik Kehatian Pembaca Serta Dapat Membawa Arah Atau Jalan Pembaca Kepada Gagasan Yang Akan Di Uraikan Dalam Wacana Bagian Penutup Yaitu Kalimat Arumat Atau Alenel Yang Dimaksud Untuk Mengakhiri Wacana Alenel Ini Mengandung Kesimpulan Pendapat Dari Apa Yang Telah Di Uraikan Dalam Bagian Isi Wacana Nah Segitu Saja Yang Dapat Tanya Sampau Burung Ilyen Burung Cendrawasi Lalu Hinggap Dipuncuk Burung Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalam Waalaikum Warah Wabarakatuh Ilyen Burung Harapan ohl selamat menikmati